Tradisi mudik sepertinya memang tidak bisa dipisahkan dari Hari Raya Idul Fitri. Berkumpul bersama keluarga saat lebaran sudah menjadi impian semua umat muslim. Ritual pulang kampung ini tidak mengenal kelas, golongan maupun profesi. Salah satunya para selebriti tanah air. Tahun ini beberapa selebriti memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Tahun ini gue lebaran sana insya Allah. Tahun ini gue lebaran. Tiga tahun, tiga tahun yang lalu. Wisata yang bisa datang ini, wisata kuliner. Wisata alam dan wisata religi. Karena di situ ada spot di mana masjid tua, gereja tua dan benteng Amsterdam berdekatan. Dan sampai sekarang tetap digunakan. Bukan hanya Rido saja, Raya Kohandi pun sangat antusias untuk meraihkan Hari Raya di kampung halamannya. Momen pulang kampungnya tersebut dimanfaatkan untuk sekaligus menggelar akikah sang adik. Kebetulan kan tahun lalu, waktu aku setelah menikah juga aku kan gak mudik sama suami. Jadi sekarang sekalian udah ada alesa, kita mudik semua ke Jambi gitu. Rencananya sih memang sekalian mau akikahnya alesa. Cuma masih belum tahu kapannya gitu kan. Berbeda dengan Raya Kohandi yang memutuskan untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya di Jambi. Ternyata Niktagina dan Alice Norin justru memilih mudik ke kampung halaman sang suami. Ini juga pengalaman perdana aku, mudik. Walaupun mudiknya bukan ke kampung orang tua aku, tapi ke mertua aku. Walaupun gak jauh-jauh juga sih ke Bandung juga gitu. Cuman kayak excited aja, aku gak pernah tuh ngerasain mudik. Karena biasanya kalau lebaran ya pasti di rumah. Di rumah yang rumah orang tua, yang begitu-begitu aja gitu. Belum pernah kayak ke tempat lain gitu. Enggak, kita sudah memutuskan untuk naik kereta insya Allah. Karena takut macet, takut nanti di jalan juga anak aku rewel ya. Kalau naik kereta sudah tahu kira-kira 3 jam ya, 3 jam gitu waktunya. Jadi kita itu mau mudik, tapi pas hari Raya. Karena memang acara di sana itu pas hari keduanya. Jadi kita perginya pas hari pertama lebaran. Supaya menghindari kemacetan dan juga keramaya. Mau kak Semarang, jadi ke kampungnya nenek sama kakeknya Alita. Dari orang tuanya suami. Ketika beberapa selebriti memutuskan untuk pulang kampung saat hari Raya Idul Fitri, ternyata ada juga loh selebriti yang memilih tetap berada di ibu kota di saat lebaran. Hal itu pun dikarenakan oleh banyak faktor. Salah satunya disibukan dengan pekerjaan. Dan sama halnya seperti Pevita Pierce, ia memilih untuk tidak mudik karena harus mengurus proyek film terbarunya. Biasanya kita pas lebaran kumpul keluarga, cuma memang karena proses reading untuk film terbaru aku udah dimulai dari minggu depan. Jadi kita juga, aku juga sama keluarga belum pernah pulang kampung ke Banjarmasin, karena semua keluarga udah di sini. Jadi kita biasa kumpul di rumah aja sih. Faktor lainnya yang menjadi alasan para selebriti tidak pulang kampung juga karena biaya untuk mudik sangat tinggi. Sama halnya seperti Abas, ia lebih memilih merayakan Hari Idul Fitri di Indonesia karena perjalanan ke kampung halamannya yang sangat jauh dan harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Sayang banget kalau aku balik lebaran di sana. Soalnya tiketnya mahal 30 juta, Pevita. Kalau yaudah untuk satu bulan, yaudah boleh. Tapi leburnya seminggu. Kalau seminggu bayarnya 30 juta itu sayang. Berarti aku mandingnya kalau lebaran itu lebih ke rumah Kang Sule sama di Bandung. Aku ada rencana insya Allah setelah lebaran aku akan inter-break dari manajemen. Mungkin sebulan atau dua bulan aku pergi ketemu keluarga. Soalnya mereka juga apa ya dan juga sering. Ya Abas, kepan balik lagi, kamu ke rindu kami gitu. Makanya aku harus kembali. Selain Pevita dan Abas, ada pula Asta Sang Gitaris Group Band Run yang memutuskan untuk tidak mudik ke kampung halaman. Hal ini pun dimanfaatkan olehnya untuk menikmati lancarnya jalanan ibu kota. Gue sih biasanya unjungin keluarga ya, keluarga yang lain. Jadi gak cuma di rumah, muter-muter. Karena memang udah tradisi dan enaknya gue gak mudik. Gue di Jakarta jadi untuk jalanan kan kosong banget nih. Jadi itu satu waktunya juga untuk menikmati traffic Jakarta yang tengah.